AG, 15 tahun, kekasih Mario Dandi Satrio, 20 tahun, mengaku tak pernah membayangkan kasus penganiayaan yang dilakukan kekasihnya bakal seheboh ini. Dilansir dari tribunnews.com, AG mengaku kecewa pada dirinya sendiri karena sebagai kekasih Mario Dandi karena tak bisa mencegah aksi penganiayaan yang dilakukan Mario terhadap David hingga mengalami koma di rumah sakit. Ia mengaku karena kecerobohannya memicu penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi terhadap David. AG mengatakan, kedua pria itu sebagai sosok yang berharga dalam hidupnya. Karenanya AG berharap masalah ini bisa cepat diselesaikan. Ia ingin keadaan bisa kembali seperti semula lagi sebelum kejadian keji itu membuat David koma di rumah sakit. David yang merupakan mantan kekasih AG diketahui putra tim cyber pengurus pusat PP, GP Ansor, Jonathan Latumahina namun kini AG menjadi kekasih Mario Dandi. Mario Dandi Satrio, kekasih AG, merupakan putra dari Kepala Bagian Umum Direkturat Jenderal Pajak Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, Kementerian Keuangan RI, Rafael Aluntri Sambodo. Kasus ini juga mendapat perhatian dari para selebriti, tidak sedikit yang mengkritik hingga mengecam, mulai dari Bintang Emon hingga Hotman Paris. AG pun menyinggung para artis yang turut berkomentar dan menuduh mereka sepi job karena ikut campur masalahnya meski tak tahu duduk perkara sebenarnya. Sebelumnya AG membeberkan kronologi penganiayaan brutal yang dilakukan kekasihnya itu ke David 17 tahun. Kronologi versi AG itu diungkapkannya melalui kuasa hukumnya Mangata Toding Alo, di Mapoles, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 24 Februari tahun 2023. Mangata menjelaskan awalnya Mario Dandi Satrio yang merupakan anak pejabat Ditjen Pajak, menjemput pacarnya, AG, di sekolah sebelum menganiaya D saat itu. AG memang berencana mengambil kartu pelajar di korban D sebelum mengambil kartu pelajar, kata Mangata, AG berulang kali mengingatkan Mario untuk tidak melakukan kekerasan. Saat itu Mario sudah mendapat kabar dari saksi apa bahwa AG menerima perlakuan tidak menyenangkan dari D meskipun sudah diingatkan oleh AG, Mario tetap menganiaya D di dekat rumah teman korban di Bilangan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Menurut Mangata, AG terdiam mematung melihat pacarnya menganiaya D.